Intro Ini termasuk perlu ketara nungi Jadi kalau datang ke ulama itu jangan mesti kita taskil dia Pak Giyai keluar tiga hari Pak Giyai Insyaallah nanti dapat hidayah Oh tak penting dah semua kue Bocah silik marah yang tue Nah ini kadang-kadang kita ini tidak sadar itu Insyaallah nanti kesannya itu luar biasa Pak Giyai Untuk perbaikan hati kita Pak Giyai Perbaikan-perbaikan Kamu kira saya ini orang rusak apa gimana Kita datang kepada para ulama Karena apa? Karena ikut perintah Allah untuk kita ikram para ulama Sudah gitu aja Saya lihat ini pesan betul-betul jangan taskil ulama Saya lihat itu orang naskil ulama itu akhirnya itu gak baik jadinya itu malah jadi masalah Ulama itu tidak perlu ditaskil Suasana-suasana yang baik Mejid-mejid yang hidup Karkun-karkun yang akhlaknya baik itu akan menarik pada para ulama untuk ikut ambil bagian Caranya bukan dengan ditaskil begitu Insyaallah Sudah saya ikram bertahun-tahun gak keluar-keluar Pak Giyai ini gimana sih Nah ini dan kita harus tanamkan dalam hati ini bukan basa-basi Bahwa para ulama itu sudah punya jasa besar kepada umat Dan punya jasa besar kepada dakwah ini Walaupun mereka belum ikut Coba semulaikan Kalau kita ini keluar Semua orang belum bisa baca Quran Belum bisa sholat Alangkah sulitnya kita ini semulaikan Tapi karena ulama-ulama sudah ngajari mereka baca Quran Sholat Mengajari fikir Mengajari Quran Macam-macam Di pesantin-pesantin Di surau-surau Kita ini akhirnya dakwah itu enak Tinggal tashkil Ayo 4 bulan Tapi hanya 4 bulan ini gak ada yang bisa sholat Eh saya ini belum bisa sholat bagaimana Nah terpaksa tim tashkil harus ngajari dia sholat Loh saya sholat gimana Baca fatihah belum bisa Akhirnya ngajari fatihah Akhirnya gak jadi keluar 4 bulan jadinya Tim tashkilnya ikut Dia Tapi gara-gara banyaknya para ulama Sudah banyak berbuat Di pesantin-pesantin Di medjid-medjid Di surau-surau Maka kerja dakwah ini jadi mudah Kalau kita naik ke atas Kalau wali songo itu tidak ngajak orang Jawa ini masuk Islam Bagaimana kita dakwah sekarang Alangkah sulitnya itu Wah kita ini jangan sumpek Gara-gara ada satu ulama marah kepada kita Gak usah sumpek Gak apa-apa Ulama marah itu gak apa-apa Memang ulama itu kerjanya marah Begitu itu Itu sudah biasanya Ulama marah itu biasa Kita syukuri aja Alhamdulillah Pak Kiai mau marah Tandanya sayang sama kita Gitu aja Itu saya punya guru itu Abah Tim Yatim Banten itu Anak-anaknya itu diajari Kalau ditempiling Alhamdulillah Itu anaknya jadi khafat Quran semua Laki-laki perempuan Kalau ditempiling Alhamdulillah Tempiling lagi Alhamdulillah Jadi Kiai semua anaknya itu Ya kita dimarahi sedikit saja Oleh para ulama Sudah ganti marah Akhirnya gak bisa ngaji jadinya Barokanya ulama gak bisa masuk Karena kita marah sama ulama Cuma kita ini gak boleh marah sama ulama itu Kalau kita ditempiling pun Alhamdulillah Insya Allah nanti cepat alim Kalau bukan kamu Ya anak-anak kamu jadi orang alim Insya Allah Ini menurut pengalaman orang-orang dulu Kalau orang itu Dalam hatinya itu ada benci Kepada para ulama Anaknya susah diatur Itu betul semua Itu sudah pengalaman Banyak sekali pengalaman Maka kita ini Yang baik pada para ulama Ikrom pada mereka Kasih hadiah pada mereka Kalau orang-orang Yang belum dakwah Bawa rambutan satu kilo Kita membawa rambutan satu becak Satu becak Dengan becaknya sekali dibawa ke situ Saya ini gak punya rambutan Gak punya hadiah Hadiah fatihah Para ulama mengatakan Ada lebih 30 dalil Dari Quran Dari sunnah Dari pendapat para ulama Bahwa hadiah amal itu boleh Dan akan sampai Hadiah itu bukan Mesti rambutan Mesti pisang Hadiah amal Baca Quran satu khataman Saya hadiahkan untuk Suriah NO Jawa Timur Nanti kan Suriah yang Senyum terus Nah kita ini Kalau ada ulama tidak setuju Malah digunjing aja Itu kiai itu Sengak sama dakwah Kok sengak Lah memang kamu mungkin Baunya gak enak Maka dia sengak Kasih hadiah fatihah Bacakan Quran Bacakan surat ikhlas Kita sodakoh Dengan niat Supaya pahalanya Allah berikan pada Para ulama Nanti kan para ulama Itu jadi senyum Orang dakwah itu kok Ada nurnya Wajahnya itu Melihat itu seneng Acah gitu Kalau orang dakwah itu Hatinya sudah ada Benih-benih Tidak suka sama ulama Itu baru melihat Itu ulama sudah sumpah Pakai jubah juga Katanya kleru Pakai baju koko Kleru lagi Pakai kopiah putih Katanya tidak patut Tidak pantas Baru sholat tiga hari Kopiahnya kopiah haji Katanya Pokoknya ada aja Salahnya itu Tapi ketika hati kita ini Ada kecintaan Pada para ulama Yang salah-salah Itu loh bener aja semua Itu ada jamaah Tahun 83 Namanya Abdus Sabur Datang kesini Kak ayah saya Orang Pakistan Jalan kaki Ketemu ayah saya Orang Pakistan itu kan Kalau duduk itu Saya nanya Duduknya begini Di kursi Ini kan kurang ajar Namanya Kalau di Jawa itu Tapi ayah saya itu Malah Masya Allah Orang ini betul-betul Orang ikhlas Dia tidak peduli orang Ini mesti Bangsa wali Ini datang kesini Jadi yang tidak pantas pun Kalau hati itu ada kecintaan Orang itu makbul Di sisi Allah itu Makbul Yang tidak pantas pun Bangsa wali Ini katanya ayah saya Dikasih makan Oleh ayah saya itu Dikasih makan Itu Dia itu Tambah-tambah aja Ini makannya itu Banyak sekali Orang ikhlas ini Katanya saya Tidak sungkan-sungkan Katanya Jadi Semulaikan Nata Allah Ini Pelaikutan renungi Jadi kalau Suasana Kecintaan Itu ada Itu yang salah-salah pun Jadi tidak salah Tapi kalau Suasana itu Tidak ada Suasana kasih sayang Kecintaan itu Tidak ada Yang bener pun Jadi salah Pake surban Yang misunah Nabi Di kitab Semua ada juga Itu kitabnya Para ulama Tapi tidak tahu Ini sebabnya apa Kita datang Sombong Anak Kemarin sore Pake serban-serban Segala Pake jubah Salah lagi Nanti Kalau kita sholat panjang Pura-pura aja Biasanya tidak sholat Pura-pura aja Pake jenggot Teroris Ini Sudah Pokoknya tidak ada yang benar Semua salah Semua Makan di nampan ini Orang zaman kuno Padahal semua kia itu Makanya di nampan Dulunya Tapi ada orang yang di nampan Kita disalahkan lagi Apa makan di nampan Kenapa tidak di piring Katanya Pakai sendok Tambah lagi Tidak pakai sendok Kotor Katanya Pokoknya salah Tapi kalau sudah ada kasih sayang Oh nanti Ya maklum Baru belajar agama Sudah bagus Begitu Bukan begitu Karena ada kasih sayang Maka buatlah suasana kasih sayang ini Tapi dari hati Bukan basah-basi Dari hati Mengperintah Allah kita Untuk mencintai para ulama itu Begitu mulianya Para ulama itu Di sisi Rasulullah Sehingga Nabi mengatakan Para ulama itu Warisnya para Nabi Supaya kita ini tahu Harganya mereka Kemuliaan mereka Sehingga kalau kita ini Melihat mereka itu Penuh dengan kecintaan Penuh dengan penghormatan Kalaupun mereka ada salahnya Siapa yang tidak salah Bukankah kita ini juga banyak salahnya Jangan kita melihat salahnya Kita lihat Baiknya saja Kalau kita bisa melihat baiknya Kita bisa mencintai Akhirnya kita bisa kerjasama Nah disitulah kebangkitan agama Kalau kita lihat buruknya itu Oh orang itu banyak sekali buruknya Kita juga banyak buruknya Usaha agama ini Semulaikan Tidak bisa dipisahkan dengan para ulama Tidak bisa Memang usaha agama ini Harus punya hubungan dengan seluruh umat Orang umum juga penting Karena kebanyakan umat Islam Orang umum Pelajar juga penting Mas Turut juga penting Pejabat juga penting Polisi juga penting Tapi jangan terus dimanfaatkan untuk dunia Gara-gara polisi sudah kenal dakwah Kita agaknya Tidak mau memperbarui sim Alah itu kan sudah karkun Assalamualaikum Sudah jalan Nah itu namanya Agama digunakan untuk dunia Itu tidak boleh begitu Ini kan karkun tiga hari kemarin Terus kita gak mau pakai helem Apa helem-helem itu Tidak sunnah Tapi walaupun tidak sunnah Juga tidak dilarang oleh sunnah Bahkan bisa juga dikatakan sunnah Karena ketika Nabi masuk ke Mekah Fatku Mekah itu pakai helem besi beliau Untuk perang Rasulullah itu di Khotibiyah Mengadakan perjanjian Dengan orang kafir Oleh Rasulullah dipegang itu janjinya itu Asalkan perjanjian itu tidak Menyalahi agama Jadi kita punya perjanjian Punya dengan sampai Oh dengan orang kafir pun kita jaga Asalkan perjanjian itu Tidak merusak agama Apalagi dengan orang Islam Lebih kita jaga lagi Insya Allah mulai kan Nah mulai kan Allah SWT Karena agama dengan para ulama itu Tidak bisa dipisahkan Gak bisa Kalau kita ingin usaha agama Kita harus dekat dengan para ulama Tidak bisa tidak Kalau kita usaha agama Tetapi kita tidak mau dekat dengan para ulama Satu saat nanti akan jadi fitnah besar kepada umat Karena yang garap umat itu dua golongan Yang pertama para ulama Yang kedua orang tablek Yang garap umat itu Nah ini kalau orang tablek tidak menyatu dengan para ulama Nanti lama-lama ada ulama Ada umat klub Tablek Ada umat klub Ulama Akhirnya bubenturan Kamu yang dapat dosanya Maka sudah mulai kan Yang penting ulama ini semua kan Apalagi di Jawa Timur Di Jawa Timur itu Tempatnya ulama Tempatnya pesantren Paling banyak di Indonesia Di Jawa Timur ini Kalau kita tidak betul-betul Menyatu dengan para ulama Dekat dengan para ulama Mengkondisikan itu Nanti dakwah itu Tidak akan bisa jalan dengan baik Katanya Malan Jamsit Kalau ada pejabat Ada orang umum Ada itu Tidak setuju dengan tablek itu Saya tenang-tenang saja Tidur saya Tapi kalau ada ulama Tidak setuju Langsung gak bisa tidur saya Ini salah apa saya ini Katanya Mesti ada salahnya ini Kerja saya ini Kalau sampai ada ulama Gak setuju ini Jadi malan Jamsit itu Lo ngajari begitu Bukan Ini mesti Ulama ini gak benar Bukan begitu Ini ulama gak setuju Mesti kerja saya ini Ada salahnya ini Apa ini salahnya Jadi kalau ada ulama marah Kita ini Perbaiki kerja kita ini Itulah jalan keluarnya Insya Allah mulai Nah mulai kan Kita tidak akan bisa Taat kepada Allah Kecuali dengan jalan Rasulullah SAW Menyutiin Rasul Fakat atwa Allah Taat kepada Rasul Berarti taat kepada Allah Dan kita Tidak bisa taat Kepada Rasulullah Kecuali melalui Para sahabat Maka Nabi mengatakan Mahfumnya kurang lebihnya Sahabatnya kayak Bintang-bintang Kalau kamu ikuti mereka Kamu dapat hidayah Dan kita Mengikuti Para sahabat Tidak bisa Kecuali kepada Para ulama Dengan lewat Para ulama-ulama Menurut keahliannya Masing-masing Kalau kita mau Mengikuti Da'wahnya Para sahabat Ikutilah ulama-ulama Ahli da'wah Kalau kamu ingin Mengikuti Fikihnya Para sahabat Masalah hukum Halal Haram Makro sunnah Ikutilah para ulama-ulama Ahli fikih Kalau kamu ingin Belajar Mengenai bagaimana Bacaan Kur'annya Para sahabat Itulah para ulama-ulama Kiro'ah Ada Kiro'ah Sab'ah Ada Kiro'ah Syarah Tanpa itu Tidak bisa Karena kita ini Hidup itu Di akhir Kita harus Melalui prosedur Dengan mengikuti Orang-orang ahlinya itu Akhirnya kita Memahami kehidupan Sahabat Akhirnya kita bisa Ikut Nabi Akhirnya tak ada Tama Allah Itu harus begitu itu Yang tidak pakai Prosedur begitu itu Mesti nanti Akhirnya salah Yang penting saya ini Allah dan Rasulnya Iya Tapi bagaimana Kamu bisa tahu Perintah Allah dan Rasulnya itu Harus melalui sahabat Kamu pernah jumpa sahabat Ya harus melalui Para ulama-ulama yang ahlinya Maka baginda Nabi mengatakan Ulama itu warisnya para Nabi Bahkan ini ada riwayat Yang diriwayatkan oleh Banyak sekali muhadis Ini hadis soheh ini Nabi sudah bercerita Mengalih akan lahirnya Al-Imam Asyafi'i Nabi sudah bercerita itu Akan lahirnya Al-Imam Malik Sudah bercerita itu Nabi Akan lahirnya Ulama-ulama dari Persi Nabi sudah bercerita Apa maksudnya Cerita-cerita ini Agar kita ini Ada Memuliakan Pada para ulama Orang yang mengatakan Sudah Tidak ulama-ulamaan Pokoknya Nabi sahabat Keleru itu Lah kamu itu Berunjudul Dari orang awam Enggak tahu lorkidul Tahu-tahu Enggak mau ikut Oh Nanti insyaallah Itu akan kesesat Kejalan Begitulah Kalau orang tidak Mau ikut ahlinya Ini Dakwah sudah dibikin Mulus Tinggal naik saja Bukan hanya Jalannya saja yang mulus Bisnya pun Sudah disiapkan Itu bis pertama Jamaah setahun Kedua Empat bulan Empat puluh hari Tiga hari Bis terakhir Lima Amal Wakomi Mas Turot Pelajar Tinggal numpak Sudah sampai ke Jakarta Duduk Tidur Sudah sampai ke Jakarta Tapi Tidak mau ini Saya mau liwat Bengawan Solo Saya Akhirnya dimakan Sama Buayanya Joko Tingkir Repot Ini urusan Da'wah Urusan keilmuan Juga begitu Terus Terang saja Sekarang itu Zaman Zaman Orang Kata Tidak mau Ulama Tidak mau Taklit Tidak mau Madhab Tidak mau Macam-macam Eh Kamu itu Namatan SMA Bilang begitu Apa Kamu bilang Matematika Cocok Jangan ngomong Begitu Bukan ahli Kamu Fikih-fikih Yang ditulis oleh Imam Madhab itu Sudah dikaji Seribu tahun Lebih Yang ngaji Itu ribuan Ulama Ratusan Ribu ulama Sudah mengkaji Dan dianggap Soheh Ini betul-betul Dari Rasulullah S.A.W Kok kamu tahu Tungjedul Ini semua Kleru Saya punya Hadis sendiri Ini orang Tidak benar Orang tidak Benar Begitu Akhirnya Bikin kacau Umat Urusan Fikih Halal Haram Cara ibadah Itu sudah Tuntas Harus kita Anggap begitu Sudah Tuntas Dibahas Seribu tahun Kok tidak Tuntas Masalah Sholat Dibahas Seribu tahun Tidak Tuntas Kalau begitu Siapa yang bisa Sholat Sekarang Ada orang Punya Pikiran Masalah Sholat Sudah Dibahas Ulama Seribu Tahun Belum Tuntas Dia Membahas Baru Bagaimana Itu Oh Alamat Tidak Bisa Sholat Urusan Cara Ibadah Urusan Halal Haram Sudah Tuntas Selesai Tinggal Baca Belajar Kepada Para Ulama Yang Belum Tuntas Sekarang Apa Majjid Lima Amal Yang Belum Tuntas Yang Belum Tuntas Itu Apa Jaman Empat Bulan Empat Puluh Hari Yang Belum Tuntas Itu Apa Ini Umat Ini Tidak Mau Sholat Bagaimana Mau Sholat Caranya Sholat Sudah Tuntas Kalau Kita Tidak Punya Pikiran Seperti Ini Kita Tidak Akan Bisa Berjuang Kita Akan Ditipu Oleh Shaiton Sehingga Kita Ini Jadi Orang Ceren Kemana Mana Cuma Nengkel Jadinya Urusan Keilmuan Sudah Tuntas Tinggal Belajar Aja Sekarang Yang Belum Tuntas Urusan Dakwah Bagaimana Kirim Jamaah Ke Irian Bagaimana Kirim Jamaah Ke Merauke Bagaimana Kirim Jamaah Ke Pojok Dunia Ke Madagaskar Ke Australia Ini Yang Belum Tuntas Dan Ini Memang Kerja Belum Tuntas Sampai Kiamat Tapi Kalau Urusan Syariat Sudah Tuntas Orang Yang Mengatakan Urusan Syariat Belum Tuntas Itu Orang Merusak Agama Orang Yang Mengatakan Urusan Syariat Belum Tuntas Itu Orang Merusak Agama Dia Membuat Kacau Di Ketakalan Umat Sehingga Umat Tidak Mikir Amal Mikir Engkel Engkel Ini Betul Ini Penanggung Jawab Semua Masalah Saya Bilang Begini Supaya Kita Pemikiran Lurus Pemikiran Tidak Usah Yang Macem Lurus Apa Yang Disarankan Oleh Para Masyai Kita Itu Sudah Dipikirkan Siang Dan Malam Oleh Orang Orang Ahlinya Itu Kitab Fadhil Amal Sudah Dipikirkan Orang Ahlinya Moulana Zakaria Itu Hadis Besar Karang Tersebar Seluruh Dunia Bagi Orang Yang Tahu Hadis Sudah Kamu Baca Kamu Renungi Kamu Amalkan Insya Allah Selamat Dunia Akhirat Gak Usah Mikir Ini Hadis Ini Selamat Pengen Selamat Pora Ini Orang Belajar Hadis Arba Itu Pake Terjamah Sudah Menilai Moulana Zakaria Hadis Dua 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 Urus Ahli Hadis Umat Awam Moulana Zakaria Sudah Dipikir Sudah Dipikir Siang Dan Malam Bahwa Yang Ditulis Itu Walaupun Do'ef Tapi Do'ef Yang Bisa Diterima Sudah Rikas Yang Begitu Tinggal Diamalkan Saja